Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Abian Channel yang selalu memberikan informasi tentang semut rangrang Pada video terdahulu pernah saya sampaikan bahwa semut rangrang di alam mendapatkan minuman dari cairan yang dihasilkan oleh kutu yang berada di pohon di sekitar koloni semut rangrang tinggal Peternak semut rangrang Indonesia telah menggunakan berbagai macam bahan untuk memberikan minum kepada semut rangrang di peternakannya Sebelum video ini dilanjut kami ingatkan bagi anda yang belum subscribe channel ini kami mohon untuk subscribe sebagai bentuk apresiasi dan dukungan anda agar channel ini berkembang dan selalu memberikan informasi yang berguna bagi anda Yang pertama akan kita bicarakan kali ini tentang minuman semut rangrang adalah yang paling umum digunakan oleh peternak semut rangrang Indonesia yaitu larutan air gula pasir atau gula tebu Larutan air gula tebu ini bukanlah formula yang paling tepat untuk semut rangrang akan tetapi sampai dengan hari ini inilah yang paling banyak digunakan oleh mayoritas peternak semut rangrang karena memang mudah didapatkan untuk pembuatannya saya menggunakan 2 sendok makan gula tebu atau sekitar 30 gram yang dilarutkan ke dalam air sekitar 500 cc atau setengah liter kemudian dituangkan ke dalam wadah untuk air minum semut rangrang setelah terisi penuh berilah spon atau busa yang bisa mengapung di atas air gula trik ini berguna agar mempermudah semut rangrang yang jatuh ke dalam larutan air gula supaya dia bisa menyelamatkan diri dan tidak tenggelam dalam larutan air gula semut yang jatuh ke dalam larutan air gula ini tidak boleh kita sepelekan karena hal ini sangat sering sekali terjadi dan tentunya akan mengakibatkan berkurangnya semut peliharaan kita dan juga akan mengotori air gula yang kita berikan di sebelah air gula ini saya juga memberikan air tawar sebagai pilihan di sini memang tidak terlalu banyak semut yang meminum akan tetapi semut rangrang tetap membutuhkannya walaupun dalam jumlah yang tidak banyak lihatlah spon yang dipasang tadi berfungsi dengan baik untuk keselamatan semut rangrang agar tidak tenggelam ke dalam larutan air gula kita lihat di sebelah sini semut berkerumun mengerumuni tumpahan air gula yang tercacer semut rangrang ini memang tidak akan menyianyakan makanan atau minuman yang berada di sekitarnya pemberian minuman berupa larutan air gula ini harus selalu ada setiap saat kekurangan minuman ini akan mengakibatkan semut rangrang berusaha melarikan diri dari rak penangkaran dengan cara bergerombol kemudian menjatuhkan diri secara massal hal ini pernah saya bicarakan sebelumnya pada video tentang rak penangkaran semut rangrang jika anda melihat kondisi seperti ini yaitu semut rangrang minum berjajar dengan rapi dan tidak saling tumpuk maka ini adalah kondisi yang ideal dengan kondisi seperti ini kemungkinan semut rangrang untuk melarikan diri dari rak budidaya sangatlah kecil berbeda sekali dengan yang anda lihat sekarang ini dimana semut berjejal-jejal dan bertumpuk untuk mengambil minuman kondisi seperti ini sangat rawan untuk semut rangrang berusaha melarikan diri dari rak budidaya hal lain yang harus diperhatikan juga sehubungan dengan air minum ini adalah tentang kebersihan dari air minum itu sendiri air minum semut rangrang ini haruslah bersih dan tidak terkotori oleh apapun yang sudah kotor seperti tampak dalam video ini ini haruslah segera diganti dengan air gula yang baru dan wadahnya pun harus dicuci bersih air gula yang diberikan kepada semut rangrang ini idealnya tidak lebih dari 5 hari jika lebih dari 5 hari biasanya air gula akan basi dan semut rangrang kurang menyukainya serta itu tidak baik untuk semut rangrang selain air gula tebu semut rangrang bisa juga diberikan minuman tambahan agar produksi dari ratu semut rangrang bisa meningkat dan menghasilkan telur yang banyak di sini terlihat semut rangrang menyantap dengan lahap jeli yang kami berikan sebagai suplemen mengenai hal ini akan saya buatkan video khusus yang membahas tentang suplemen semut rangrang maka dari itu ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan video yang kami upload baiklah teman-teman dari urian tadi dapat kita simpulkan bahwa asupan gisi yang paling utama dari ternak semut rangrang di rak ini adalah air gula air gula ini lebih penting dibandingkan dengan makanan atau sumber protein hewani yang paling lazim digunakan adalah larutan air gula tebu air gula ini tidak boleh basi dan tidak boleh kotor oleh apapun kekurangan minuman berupa air gula menyebabkan semut rangrang berusaha kabur dari rak penangkaran ketersediaan air gula ini mutlak harus selalu ada setiap saat di rak penangkaran semut rangrang terima kasih sudah menonton dan saya ingatkan sekali lagi untuk anda yang belum subscribe silahkan anda mensubscribe channel ini untuk anda yang sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga kehidupan anda penuh dengan keberkahan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan meresponnya dengan sebaik mungkin semoga apa yang kami sajikan bermanfaat tetap semangat pantang menyerah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.